Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu ada dalam pemeliharaan Tuhan Senang boleh berjumpa kembali dalam acara Good News pada hari ini Dan Good News pada hari ini mengambil tema Tetap mengasihi Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain Dan untuk hidup dengan orang lain Seringkali ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati kita Bahkan seringkali membuat kita menjadi kurang baik, kurang nyaman dan lain sebagainya Nah kita memperenungkan adi firman Tuhan dari Lukas Pasal yang ke-6 Kita akan membacakan ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33 Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian Dengan jelas permantuan mengatakan Bahwa kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita Itu sudah suatu hal yang wajar Itu ada suatu hal yang otomatis dalam dunia ini Ada hukum yang namanya hukum tiba-tiba Kalau orang berbuat baik kepada kita Maka sepatasnya kita juga harus berbuat baik kepada mereka Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini Bagaimana dengan orang yang menyakiti kita? Dapatkah kita mengasihi mereka? Ini suatu hal yang sukar ini Suatu hal yang tidak mudah kita hadapi Namun firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita Bahwa kita juga harus mengasihi musuh-musuh kita Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Kalau kita disakiti oleh orang lain Kita mungkin dibully oleh orang lain Kita mungkin diecek oleh orang lain Seringkali yang muncul dalam kehidupan kita Dalam pikiran kita Maka bagaimana caranya aku bisa membalas dendam? Bagaimana caranya aku bisa melampiaskan sakit hatiku Dan membalas mereka? Seringkali yang muncul seperti itu Tadakala orang menyakiti kita Tadakala orang meremehkan kita Tadakala orang tidak menganggap kita Maka yang muncul dalam pikiran kita adalah Bagaimana caranya saya bisa membalas menyakiti mereka Bahkan kalau bisa lebih besar lagi Menyakiti mereka Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita Suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa Tapi firman Tuhan berkata Bagaimana kalau orang lain menyakitkan Bisakah kamu tetap mengasihi mereka? Dan dia akan katakan Tuhan Tuhan sendiri telah memberikan teladan Tuhan sendiri telah memberikan contoh Tadakala Tuhan sedang menuju ke salib di Golgota Maka kita melihat disini bahwa Tuhan Yesus di Olog-Olog Tuhan Yesus di Aniaya Tuhan Yesus di Ludaim, Tuhan Yesus di Cemong Tapi Tadakala Tuhan Yesus di Atas Kayu salib Dia berkata Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan Kita juga harus melanda di Tuhan Dan kalau orang menyakiti kita Maka Tuhan bergendak Kita tidak membelas menyakiti mereka Tapi yang Tuhan bergendaki adalah Kita membuat pengantinan kepada mereka Kita tetap mengasihi mereka Dan ini adalah suatu hal yang sulit Suatu hal yang tidak mudah Sebab dalam dunia ini Kalau ada orang disakiti Maka yang muncul dalam kehidupan pikirannya Adalah bagaimana caranya Untuk menyakitinya kembali Bapak Ibu surah yang kasih Tuhan Kalau kita lihat di dalam acara televisi Berita-berita yang muncul saat ini Maka hal-hal yang sangat menyedihkan terjadi Banyak orang membunuh sesamanya Hanya karena menyimpan dendam Yang selama ini dia simpan dalam hatinya Dia tidak mengambil momen-momen Kapan saya bisa membalas dendam Dan saatnya kesempatan itu muncul Maka yang dilakukan adalah balas dendam Tetapi sebagai anak-anak Tuhan Bagaimana supaya kita tetap menjadi saksi Tuhan Bagaimana supaya kita tetap Ya orang lain mempermuliakan Tuhan Lewat kehidupan kita Tuhan berkata Tadkala kita disakiti Maka kita harus melepaskan pengampunan Kita harus mengampuni mereka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Mari pada saat-saat seperti ini Biar kita hidup dalam kasih Tuhan Kita tidak lagi hidup dalam kepahitan Kita tidak lagi hidup dalam kebencian Kita tidak lagi hidup dalam dendam Sebab kalau sakit hati Muncul dendam Muncul kepahitan Dan yang akan muncul lebih besar lagi adalah kejahatan Yang akan kita lakukan Yaitu untuk membalas dendam Tadkala Kepahitan Sakit hati Ada di depan kita Mari kita datang kepada Tuhan Tersunggur di hadapannya Minta Tuhan memberikan kepada kita Hati yang rela mengampuni Hati yang rela mengasihi Sehingga Kalau kita bisa melakukan hal itu Itu pun merupakan obat Buat diri kita sendiri Tadkala kita bisa mengampuni Maka kita terbebas dari rasa dendam Terbebas dari rasa sakit hati Dan yang muncul adalah sukacita Yang muncul adalah damai sejahtera Dan jikalau ada sukacita Ada damai sejahtera Maka imun-imun yang ada tubuh kita ini menjadi kuat Sehingga menghadapi COVID-19 Pandemi yang tidak tahu kapan akhirnya ini Kita tetap kuat Karena apa? Karena imun kita meningkat Dan kita bisa hadapi Dan kita bisa lewati masa-masa yang sulit ini Oleh sebab itu Di masa yang sulit ini Tuhan tetap berkata Hiduplah dalam kasih Tuhan Tetap mengasihi Tuhan Tetap mengasihi sesama kita Ini yang Tuhan berdaki Kita tidak boleh hidup dalam kebencian Kita tidak boleh hidup dalam sakit hati Kita tidak boleh hidup dalam dendam Tapi yang keluar dalam kehidupan kita adalah Pengampunan Hidup damai sejahtera dengan siapapun Sehingga kita tetap menjadi saksi Tuhan Di masa-masa pandemi ini Sehingga orang berkata Orang itu disakiti Tapi dia tetap mengasihi Apa rahasianya? Rahasianya adalah Karena meneran Yesus Kristus Karena adalah perintah Tuhan Di dalam kehidupan kita Untuk hidup dalam kasih Saya akan bacakan Kepada kita Shalom Tuhan Yesus Muka ganti Terima kasih